Memperbaiki tata kelola dari BPJS tersebut bukan menaikkan kelas 1 Nilai BPJS bukan nilai uangnya, tetapi nilai bagaimana pelayanannya terhadap masyarakat Terus yang kedua, menolak revisi undang-undang KPK Dan juga yang ketiga yaitu adalah menolak kenaikan iuran BPJS Untuk masalah pertemuan, kita sudah kesepakatan di luar dan akhir ini kita sudah di dalam Dan juga ada dua perwakilan dari fraksi partai PBB dan juga partai gerinda Dan juga mentandatangani tuntutan hasilnya Mereka juga sepakat ya? Sepakat dengan tuntutan kita Beberapa pandangan kita adalah jika memang revisi ini sudah disahkan Ini akan mengguncang eksisensi dari KPK itu sendiri Terus yang kedua untuk masalah BPJS Seharusnya yang kami kaji di situ ialah memperbaiki tata kelola dari BPJS tersebut Bukan menaikkan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 menaikkan dari iuran BPJS tersebut Mereka ini mungkin tidak paham apa yang disebut dengan BPJS BPJS itu adalah dari CKF Berminan Kesehatan Nasional Jadi artinya ini bukan suatu asuransi yang mencari laba daru BPJS itu bukan revenue center BPJS itu adalah service center Jadi mereka melayani Dan dalam melayani itu pasti ada pembiayaan atau kita sebut sebagai cost center Jadi dia bukan menghasilkan uang, tidak Tapi dia melayani services Jadi kalau mau menilai BPJS bukan nilai uangnya Tetapi menilai bagaimana pelayanannya terhadap masyarakat Mulai pendaftarannya, mulai pelayanan di rumah sakitnya, antrinya, dan segala macam Itu bagian dari penilaian Nah kalau Menteri Keuangan menilai itu bahwa untung rugi Salah Menteri Keuangan kalau mau menilai untung rugi di BUMN, Pertamina, Garuda Perusahaan-perusahaan yang memang bisnis, mandiri, BNI, begitu Nah itu revenue center Nah lalu bagaimana kalau itu ada defisit Yang terjadi masalah kan ada defisit Saya dengar 2024 itu Jadi 5 tahun ke depan defisit itu bisa menembus 70 triliun Sebenarnya menurut saya itu hal kecil Kalau itu di luar negeri, di Jerman, di London Seringkali saya sampaikan Karena ini bagian dari jaminan kesehatan masyarakat atau negara Maka dengan APBN kita Sekitar 1.900an triliun Kalau kita hitung 70 triliun itu Itu nilainya palingan sekitar 3% Kecil sekali Di luar negeri itu bermain kisaran 5-10% Yang dibiayai Menurut saya Tolong pemerintah mengevaluasi lagi Kebijakan untuk menaikkan itu Jadi ya Naik 100% saja menurut saya sudah tidak tepat Apalagi katanya mau naik sampai 300% Itu kan lebih ekstrim lagi Nah mereka lupa bahwa ini masuk bagian dari CKN Pada pasal 34 dari Undang-Undang Dasar 1945 Disampaikan bahwa semua warga negara fakir semikin Dan anak-anak terlantar menjadi tantangan negara Di ayat ketiga itu sudah dijabarkan lagi penjelasannya Nah jadi Kalau ini BPJ serugi Sebesar 30 triliun Bahkan katanya Kalaupun sampai 2004-70 triliun Itu hanya 3% 3% Dari seluruh APBN kita Rencana perpindahan ibu kota kita Kalau tidak salah Kalau tidak salah Itu 400-500 triliun Kalau itu saya bagi dengan 70 triliun Berarti itu bisa 7 Ya 7 kalinya 7 kalinya Itu 5 tahun ke depan 70 triliun Berarti kalau 7 kali 5 tahun ke depan Berarti ketemu 35 tahun ke depan Artinya biaya pemindahan ibu kota itu bisa menanggung masyarakat kita Sampai 35 tahun ke depan Kenapa kita terburu-buru untuk pindahin ibu kota Padahal Kesejahteraan masyarakat kita Yang utama itu kan Kita tahu Bahwa kebutuhan itu Which slow itu adalah Makan dulu Sandang pangan Kesehatan Baru hal-hal mewah lah Jadi kesehatan itu hal-hal utama Kalau orang tidak sehat Bagaimana mereka bekerja Bagaimana mereka bisa bersekolah dengan pintar Bagaimana generasi kita bisa maju Saya pikir itu yang harus disampaikan Supaya pemerintah pusat Bisa memahami Dan mudah-mudahan bisa mengekulasi Rencana kebijakan tersebut Bukan lagi kelas 3 sekarang Kelas 2 Kelas 2 Memang itu memang mereka merecanakan Supaya tidak defisit Jadi karyawan perusahaan itu Tidak boleh kelas 3 lagi Lagi kelas 2 Sekarang saya tanya Kalau dia seandainya di PHK Terima kasih telah menonton!